Ya, pada hari ini saya melihat di YouTube ada yang namanya Sosialisasi Program Bangkit Tahun 2021 dan saya buka langsung website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktur General Pendidikan Tinggi Di sini ada pengumuman mengenai bahwa Dirjen Dikti bersama Google, Gojek, Tokopedia, dan Trapeloka bekerjasama menyelenggarakan Program Bangun Kualitas Manusia Indonesia atau Bangkit Bangkit merupakan program pembinaan 3.000 talenta digital terampil guna menyiapkan 9 juta talenta digital terampil pada tahun 2030 mendatang Program ini ditawarkan kepada mahasiswa di seluruh perguruan tinggi Indonesia jadi kampus kita Politeknik juga mendapat ya kalau ada yang mendaptar untuk dapat mengimplantasikan kampus merdeka melalui studi atau proyek independen untuk mendapatkan kompetensi di bidang machine learning, mobile development, dan cloud computing untuk mendaftarkan diri mengikuti program Bangkit 2021 adalah tautannya sebagai berikut ini mendaftar melalui Google Form sedangkan untuk informasi lebih lanjut ada tautan di sini nah saya buka coba tautannya tautannya adalah seperti ini inilah tautan penjelasan mengenai Bangkit 2021 nah ini dia coba saya besarkan supaya kelihatan nah apa itu Bangkit di desain untuk mempersiapkan mahasiswa dengan skill yang dibutuhkan dan sertifikasi teknologi kurikulum Bangkit menawarkan tiga interdisipliner yaitu machine learning, mobile development jadi mobile development ini termasuklah aplikasi untuk Android dan sebagainya ya ataupun cloud computing jadi kalau saya ditanya apakah ini harus hanya untuk mahasiswa jurusan komputer saya jawab tidak karena banyak sekali orang yang tidak memiliki background computing tetapi menyukai bidang khususnya ini ya mobile development tapi itu tidak salah juga kita memiliki basic ya basic sedikit sekali pun tidak apa-apa yang penting ikut dulu seleksinya pada akhir program ini Anda akan dibekali dengan keahlian teknologi dan soft skill kamu perlu transit dari akademisi ke bidang kerja untuk sukses dan sukses di perusahaan-perusahaan yang ngetop penawaran ini berakhir pada tanggal 14 Januari 2021 jadi kalau sekarang tanggal 10 ya masih ada waktu nah disini dikatakan akan diajari oleh tech expert ahli-ahli teknologi dari perusahaan-perusahaan yang terkenal Google Gojek Tokopedia dan Traveloka ya kalau saya lihat ini semua yang tiga ini kan perusahaan aplikasi ya nah bangkit 2021 ini menumbuhkan talenta kelas dunia di Indonesia dengan program kampus merdeka tahun ini bangkit menawarkan sebuah program kampus merdeka yang disupport oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bagi 3.000 mahasiswa dengan 3 jalur belajar ya melalui khususnya di teknologi ya in demand skill tech kenapa ikut join disini ikut bergabung dengan bangkit akan memperoleh 20 SKS jadi dengan ikut program ini kita otomatis dianggap sudah belajar 20 SKS kedua memperoleh sertifikat Google ya untuk membuktikan bahwa Anda sudah ahli ketiga memperoleh kesempatan untuk menjadi salah satu dari 10 tim yang menerima pendanaan inkubasi untuk proyek yang direncanakan nah yang terakhir kenapa harus ikut kesempatan untuk menjadi 40 nominasi program bangkit yang akan dapat bergabung dengan Stanford University jadi nanti kalau menang termasuk 40 orang akan dikirim belajar di Stanford nah apa saja yang dipelajari kita lihat di sini machine learning semester satu ini yang dipelajari jadi ini ini bisa kalian lihat kalau mengenai machine learning yang kedua mobile development nah kan mobile development ini tidak lebih aplikasi Android ya membuat aplikasi Android tidak harus orang komputer banyak orang sosial yang bisa buat yang ketiga cloud computing kalau ini mungkin harus memang orang komputer ya oke nah proses pelamar satu register your interest mendaptarlah tentunya ini sekitar 20 menit kedua assessment Anda akan menerima email dengan dua link personal untuk menguji matematika dan programming personality mindset jadi itu yang akan diujikan sekitar lima menit ketiga yaitu mengenai mengikuti assessment test assessment test ini sekitar satu jam oke nah untuk meng apply atau melamar ikut program bangkit 2021 cukup masuk saja ke website ini ya pertama tentunya kalian lihat program bangkit di 2021 di Kemendikbud Dirjen Dikti ya oke baru buka ini ada linknya disitu nah nah kita lihat apa saja persaratannya eligibility nya memenuhi persaratan yang dibutuhkan ya tentu pasti semua apa itu ada kedua mahasiswa dari universitas yang terakreditasi ataupun politeknik di Indonesia dengan izin dari pembimbing akademik atau supervisernya dan ketiga komit menghabiskan 40 jam lebih per minggu untuk mengikuti semua kursus dan melengkapi semua tugas-tugas dalam satu semester nah ini yang payah harus mampu berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Inggris ini yang mungkin agak payah tetapi tidak ada salahnya dicoba kalau tidak dicoba kita tidak tahu nah inilah dia ya demikian sosialisasi program bangkit 2021 di jurusan administrasi niaga mudah-mudahan bermanfaat yang penting ikuti saja dulu kalaupun tidak lulus kita memiliki bekal pengalaman testing dengan menggunakan standar internasional terima kasih terima kasih selamat menikmati